Kedatangan Pong Harjatmo ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi mengagetkan para wartawan. Pong tiba di gedung KPK sekitar pukul 11 siang. Pong datang dengan membawa spanduk yang berisi permintaan agar KPK cepat membongkar kasus Senturi. Ketua KPK, Abraham Samad, pernah berjanji untuk membongkar kasus Senturi selama ia menjabat sebagai Ketua KPK. Pernah janji, dalam setahun saya menjabat Ketua KPK, kalau kasus Bank Senturi belum beres, saya mundur. Kalau tidak bisa membongkar Bank Senturi, KPK berubah. Sudah 4 tahun kasus dugaan korupsi Senturi tak tersentuh. Padahal proses bailout atau pemberian dana talangan terhadap Bank Senturi digugah merugikan negara sebesar 6,7 triliun rupiah. Sementara itu, KPK masih terus disibukan dengan berbagai kasus korupsi lain, meski tak sebesar kasus dugaan korupsi Senturi. Terima kasih.